Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Saya Pak Taraksen Nusantara dimanapun berada Senang kali bisa berjumpa dengan sahabat nak Pada kesempatan video Di pagi hari ini Pagi hari ini kita ambil sentrat dan juga Sekaligus mereview Perkembangan sapi-sapi Yang ada di kandang masmat sentrat ini Seperti apa perkembangannya Dan kira-kira sudah gemuk Apa belum kita review sapinya Nah di depan Pintu masuk seperti biasa kita Disambut oleh simental Kembang telon Simental tiga warna ini Yang warnanya cukup unik Ini mungkin kalau di Negara-negara yang menganut Agama Hindu Seperti di Pakistan Di India Ataupun di Sri Lanka Mungkin sudah menjadi sapi Yang di Khususkan sahabat nakat Atau sapi yang di Biasanya Ada sapi-sapi Karena disana itu menganut Kepercayaan agama Hindu Sapi itu didewakan Dan biasanya sapi yang unik Dengan warna seperti ini Biasanya nanti akan di Perlakukan secara khusus Dihias dan juga di Pakai untuk pawai Dan juga arak-arakan Cukup unik Memang untuk sapi simental Warna ini Karena jarang sekali Ditemui Dan bodinya sangat Istimewa panjang Dan tingginya juga Lumayan Sahabat nakat Sudah umum Sudah Cukuplah menurut saya tingginya Secara proporsional Dan di Samping sapi simental telon Ini yang Juga lumayan lama Mungkin berbarengan Sama simental telon ini Ada simental Dugul Yang sudah mulai terlihat Gemuk Sahabat nakat Nah ini Jika saya beternak Sayup-sayup Mendengar suara Burung cucak rawo Kebetulan Mas Mati ini Baru saja Merengin ris Untuk beternak Burung cucak rawo Saya beternak Di dalam Sini Di depan kandang pas ini Ada beberapa pasang Burung cucak rawo Burung yang terkenal Dengan harganya Yang selangit Nanti kalau Kita diperbolehkan Kita diizinkan Bisa masuk Untuk melihatnya Di kesempatan video sebelumnya Saya sudah masuk Untuk melihat Cuman sekarang Sudah selesai Untuk pekerjaan kandang Mungkin Sudah dikunci Sama yang punya Nah Di samping sapi simental telon ini Ada sapi yang Menurut saya Kok agak lama ya Perkembangannya disini Nah Masih terlihat Legok lapar Masih terlihat Tunculan tulang-tulang Di panggul Dan juga di Bagian punggung Maupun turang rusuknya Padahal ini Tadi sudah Selesai dicombor Kata mas Fuad Ini simental Yang harga masuknya Kemarin berapa ya Saya lupa 27 atau berapa Terus yang sebelah sini Ini juga ada Ini juga ada sapi simental Yang tergolong Baru sahabat tenang Belum begitu lama Mungkin baru Sekitaran Satu bulan Lebih Di kandang Dengan harga masuk Yang Sudah Lumayan tinggi Ini kalau saya lihat Mas Mat agak kurang semangat Kurang semangat Untuk Melihara sapi Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya Sapinya Super-super Dan isinya juga banyak Sekarang mungkin Beliau sudah Ber Apa ya Berspekulasi Untuk melihara Burung CR Atau cakrawo Jadi Sapinya Tidak dimaksimalkan Kita lihat Si telun istimewa ini Jika mendokak Bagian layarnya Besar sekali Ini kandangnya Belum dibersihkan Baru saja Dicombor saja Nah dan Hal seperti ini Sangat berbahaya ya Saya baterang Karena Biasanya Lantai itu licin Terus ada sapi Yang birahi Seperti ini Seperti sapi Gembang telun ini Ini dikarenakan Sapi yang ada di depannya itu Membelakangi dia Jadi secara Naluri Si gembang telun ini Ingin menaikinya Atau majang Malah bahasa jawanya Itu majang Dan selain Empat ekor Sapi Yang sudah besar-besar ini Ada juga Satu ekor Sapi Di daerah betina Di daerah betina Di ujung sana Penghuni yang juga sudah lama Penghuni kandang Mas-mas-mas-sen Ini kalau saya amati Dulu sering terjadi Pada sapi-sapi Di kandang BASF Waktu masih Kekurangan hijauan Waktu itu saya belum punya Rumput nepir pakcong Bisa didengarkan Nah waktu itu kami Belum punya Stok rumput nepir pakcong Dan Sapi-sapi di kandang Hanya makan beberapa saja Hijauan secukupnya Karena ngarit ya sahabat Nah Bisa didengar Jadi untuk sapi-sapi Yang kurang hijauan Secara akut Biasanya Akan mengerut Bagian gigi-giginya Seperti ini Suaranya tadi Kerut-kerut Suwi ya mas Lomu ya Sulit Sulit Yang ini mas Sampai sengigi Ini harga maksudnya Sudah 2.7 Sahabat Senggak Eh Eh 3.7 3.7 Dan Mungkin tafsir saya Bubutnya Pesana pitu Harga maksudnya 3.7 Dan Bubutnya 3.5 Pitu setengah Sampai Yang baru ini Bubutnya 7.5 7.5 Atau 750 Dan Harga maksudnya Sudah 37 Atau 37 Juta Sahabat Jadi Harganya Sudah Wow Sudah Lumayan Itu tadi Untuk Pembahasan Biasanya Sapi Yang kurang Hijauan Karena Dia Tidak Bisa Memelah Biak Ya Sahabat Sapi Itu kan Kalau sudah Makan Hijauan Di dalam Perut Dia akan Mengeluarkannya Lagi Untuk Dikunyah Sahabat Saat Dikunyah Itu membantu Proses Keluarnya Enzim Yang membantu Proses Pencernaan Di dalam Rumen Nah Dan Saat Sapi Kurang Hijauan Dia akan Mengunyah Gigi-giginya Sendiri Yuk Kita Lihat Mas Suat Di depan Sana Mas Bermakan Ini Cere Kita Lihat Nanti Kita Review Sebentar Untuk Proses Pemberian Pakan Burung Cocak Rawo Jadi Itu Salah Satu Indikasi Sapi Yang Kurang Hijauan Terut 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 Bahasa Jawanya Itu Apa Saya Lupa Ya Pokoknya Itulah Dan Memang Jari-jari Terdengar Suara Kerut-kerut Di bagian Mulutnya Itu Adalah Salah Satu Indikasi Sapi Kurang Hijauan Kita Pindah Saja Langsung Ke Bagian Dalam Ke Cuca Rawo Kandangnya Seperti Ini Tertutup Semua Karena Memang Ini Aset Puluhan Juta Karena Satu Pasang Saya Denger Harganya Kalau Sudah Siap Produk Sampai Tiga Puluhan Juta Nah Ini Aktivitas Pagi Dimulai Dengan Membersihkan Cangkrik Seliring Dari Kelaras Karena Ini Banyak Kelaras Yang Ketiba Cangkrik Kata Mas Cangkrik Cangkrik Pasang Mas Empat Pasang Empat Pasang Kali Tiga Puluh Untuk Sapi Telung Kirog Produk Kirog Produk Kirog Kirog Murah Kalau Sudah Siap Telur Sampai Tiga Puluhan Ya Mas Kita Indip Seperti Seperti Burung CR Itu Nah Mangkuk Ini Mas Ternyata Tangkring Di Atas Jadi Tidak Kelihatan Burung Nah Kalau Kita Lihat Di Setiap Kandang Setiap Kotak Satu Pasang Kandang Itu Ada Satu CCTV Jadi Disini Di Dalam Kandang Empat Kandang Tempat Kamar Ini Ada Empat CCTV Dan Belum Termasuk CCTV Yang Ada Di Luar Memang Burung Ini Burung Burung Yang Cukup Mengundang Maling Ini Burung Sultan Jadi Banyak Sekali Maling Maling Yang Mengincar Burung 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 Ini 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 Bas Mas Terus Pager Dury Mas Belum Lumpat Mas Belum Semua Dury Nah Nah Mas Nah Depan Kandang Mas Matiti Sudah Ada Pagarnya Ya Sahabat Ternak Cuman Kata Mas Tadi Sempat Juga Di Ambil Maling Burung Murah nya nah ini kata masukan itu burung cucak rawa atau CR ini manja ya sahabat-sahabat dia makanya hanya makan yang alami yang ada di alam jadi hanya jangkrik dan buah berupa pisang ataupun pepaya jadi dia tidak mau makan pur mungkin itu salah satu yang membuat harganya mahal selain penangkarannya yang susah karena untuk burungnya itu sensitif dan pemalu sekali ini tidak ada yang turun meskipun dikasih makan seperti ini aneh kan jadi sahabat-sahabat tidak bisa melihatnya secara langsung karena burungnya ada di atas dan tidak mau turun sedangkan di bagian sini terhalang tembok sahabat-sahabat dan cukup sekian untuk video kali ini sahabat-sahabat sayang sekali kita tidak bisa mendapatkan gambar dari burung cucak rawa yang ada di kandang masmat ini nah hanya suaranya saja semoga dapat mempunyai rasa penasaran sahabat-sahabat selamat menikmati